Oke selamat datang kembali ya di channel Pejuang Uklik Nah di video kali ini saya akan coba melakukan tes atau uji coba unit bulpak saya setelah dipersempit tabungnya kemarin Ini sebelumnya pakai tabung V5 standar Ketemu akurasinya di 8 kali pompa pakai kacang slug 12 green ya 8 kali pompa baru ketemu akurasinya Nah kemarin saya coba persempit tabungnya sedikit saja atau istilahnya tune up lah Saya coba tune up sedikit saja dengan harapan di pompa 6 atau 7 kali sudah ketemu ya akurasinya Nah nanti mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan Sekarang mau coba saya tes maunya saya tes ke daun tapi karena kondisinya berangin jadi kita tes ke batang pohon saja guys Saya tes di jarak 25 meter saja oke kita lanjut guys BL slug ya 12 screen Lagi sedikit paling dipakai hunting 2-3 kali habis ini Oke saya akan coba tes ke pohon itu ya rambutan depan sana jaraknya 25 meter saja guys Nggak usah jauh-jauh ini laras hasil mungut jadi nggak usah terlalu banyak berharap lah Grouping sejempol udah syukur jarak segitu guys Oke saya akan coba tes di 6 kali pompa dulu Ini unit belum sempat saya otak atik bisa lihat posisi turretnya masih sama dengan video yang kemarin pas Saya tune up jadi belum sempat saya otak atik kita coba di 6 kali pompa dulu guys Oke Nggak ada bocoran 1,2,3,4,5,6,6,6 kali pompa Kondisinya berangin ya Mudah-mudahan nggak terlalu berpengaruh lah Oke kita mulai saja guys Aduh jatuh Kita coba disinilah Oke itu perkenaannya ya Ini sasarannya Mudah-mudahan pompa 6 sudah ketemu guys Aduh ini kenapa ya Kok nggak bisa Udah 2,2,3,4,5,6,6 Oke Kena guys Kena guys Mantap 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Jatuh di tempat yang sama ya Jatuhnya ngumpul guys Oh geser dikit Dari sini geser kesini Oke kita coba cek lagi Sampai jumpa Oke Mumpul guys Empat kali shot Mumpul segitu Kalau untuk tekukur Baging masih Aman ini Grouping segini Oke kita coba cek di Tujuh kali pompa Mantap 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 Tujuh kali pompa Kita coba tes disini Atau disini aja Oke itu ya perkenaannya Ini sasarannya yang hitam Dua Tiga Empat Tiga 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 oke geser dikit hampir mirip sama pompa 6 lumayan capek ternyata ternyata disini ya perkenaannya set ketiga ternyata 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 itu guys perkenaannya untuk pompa 7 ya segitu ini pompa 6 hampir sama guys capek kita coba ulang yang pompa 7 ya kok pompa 7 bisa kayak gitu 7 kita coba tes disini sasarannya yang hitam ini aja oke ini perkenaannya ini sasarannya agak kurang yakin ya dengan hasil yang pertama tadi oke 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 selamat menikmati selamat menikmati lima kali short ya sekarang kita review hasilnya guys ini short yang terakhir angin guys oke itu dia guys untuk jaraknya 25 meter ya ini saya ukur dulu gak usah jauh-jauh guys itu ya yang 7 kali pompa sekitaran itulah oke kita review hasilnya ini yang pompa 6 segini guys itu ya player 1 kesini sisanya ngumpul sini ini yang pompa 7 malah lebih lebar bukan lebih lebar tapi ya mirip lah sama aja itu yang lebih rapet way tinggi guys saya naik dululah aduh oke kita sudah naik nah ini nah ini yang lebih rapet cuma segini nih tuh tuh ya cuma segitu guys 47 ya nah itu tuh ya seginilah oke mantep oke jadi itu dia hasilnya guys di 6 dan di 7 kali pompa setelah di persempit ya tabungnya ya lumayan lah untuk sekelas laras gratisan ya laras mumut ini laras bekas punya orang copotan subtiger long truglo ya cuman saya crowning dan saya loading ulang kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya saya pakai BM tabungnya standar bagus akurasinya di jarak 28 meter di 7 kali pompa nah pakai slug bagus di 8 kali pompa saya persempit seperti yang kita saksikan barusan sudah lumayan bagus di 6 dan 7 kali pompa mungkin besok-besok saya berburu pakai di 7 kali pompa supaya lebih dapat powernya ya oke pakai slug 12 screen oke jadi sekian dulu guys ini unitnya menurut saya sih sudah siap di bawah hunting ya 40 meter kayaknya masih bisa lah untuk kita kukur ya oke sampai disini dulu kita jumpa di konten berikutnya salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati